Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Cara menghilangkan komedo ya Simak Sebelum kita membahas cara menghilangkan komedo Kita kenalan dulu ya Komedo itu apa ya Komedo adalah benjolan kecil yang muncul di pori-pori kulit ya Dan jika bakal jadinya jerawat Jadi adalah adanya komedo Kalau dia terkena bakteri bisa jadi jerawat ya Dan komedo ini tidak tumbuh di wajah aja ya Ada di bahu, dada, punggung, pelangan Dan biasanya tidak menimbulkan rasa sakit Komedo ini ada dua jenis ya Ada komedo putih dan komedo hitam Komedo putih biasanya itu tertutup sama kulit ya Dan agak keras ya Kalau komedo hitam itu permukaannya itu terbuka Dan dia menghitam karena terpapar oleh udara ya Jadi kadang hitam atau coklatan ya Apa sih penyebab dari komedo ini? Sebenarnya penyebab komedo ini adalah Tersumbatnya pori-pori kulit oleh sekulit mati dan sebum ya Itu penyebab utamanya ya Yang kedua itu karena adanya bakteri yang meningkat di kulit Yang ketiga ada iritasi di pori-pori kulit kita ya Biasanya kalau kita cuci muka terlalu kencang Itu bisa menjadikan pori-pori kulit teriritasi Dan itu bisa menimbulkan komedo ya Yang keempat perubahan hormon Biasanya dialami oleh wanita ya Pada waktu puber Masa puber Ataupun pada waktu hormon Apa namanya itu Menulasi Karena waktu itu Pauksi minyak itu bisa meningkat ya Di wajah Yang kelima Ada Efek samping dari obat-obatan ya Biasanya obat corticosterate Lithium LKB itu bisa menyebabkan komedo Yang keenam Kulit terlalu lembab ya Itu bisa karena penggunaan penyebab yang berlebihan Atau juga karena Emang Udaranya lagi lembab ya Jatuh hujan atau musim dingin Itu bisa menyebabkan komedo Yang ketujuh Bahan kimia ya Biasanya ada di kosmetik Itu juga bisa menyebabkan Komedo Yang kedelapan Dari makanan dan minuman ya Yang banyak gulanya dan berlemak Itu juga bisa menyebabkan komedo Dan yang terakhir itu kebiasaan merokok Nah bagaimana cara mengatasinya ya Untuk cara mengatasinya kita bagi dua ya Ada dalam kedokteran Ataupun dalam pengobatan Secara ilmiahnya alami ya Jadi kedokteran yang pertama itu ada krim Krim Penghilang komedo Itu bisa Biasanya di apotekan yang jual bebas Ada juga yang harus resep dokter ya Yang kedua Menghilangkan komedo secara manual ya Bisa dipencet pakai alat Itu bisa Yang ketiga Pakai terapi laser Terapi laser Bisa untuk mengurangi produksi minyak berlebih Dan membunuh bakteri Yang keempat pakai Pelling ya Itu biasa mengelepaskan sel kulit di bagian luar Sehingga sumbatan pori-pori Itu akan terangat ya Yang kelima itu Mikrodermabrasi ya Itu membersihkan bagian terluar dari permukaan kulit Dengan alat ya Supaya sumbatannya hilang ya Itu dari kedokteran Ada juga yang secara alami Itu yang pertama dengan lemon dan madu ya Itu dicampurin Nanti ditempelkan ke komedonya Biar nanti si komedonya hilang Dan itu dibilas ya Yang kedua pakai bubuk kopi ya Biasanya dicampur dengan minyak kelapa Itu nanti di komedain Ditunggu kering Nanti dibilas ya Yang ketiga pakai putih telur ya Putih telurnya bagusnya pakai tetesan lemon ya Biar ada antibakterinya Nanti kekomodain Saya dihidung nih Diolesin Dibiarkan kering Nanti dikupasin Biasanya si komedonya terangkat ya Yang keempat pakai lidah buaya Lidah buaya ini biasanya gelnya ya Di Ulesin ke komedain Dibiarin Kering Nanti dibilas ya Yang kelima Pakai es batu dan jeruk nipis Nah es batu-jeruk nipisnya Jadi es batunya direbus dulu Eh eh es batunya Si jeruk nipisnya direbus Dibiarin jadi Itu ya Si rebusannya Si air rebusannya dibikin es batu Nanti ditempein aja ke komedain Biar si komedainya hilang ya Yang keenam Pakai oatmeal ya Oatmeal ini biasanya dicampur dengan yoghurt Jadi dikomedain Di kering Terus nanti dibilas Yang ketujuh pakai teh hijau ya Ini teh hijaunya dibiarin dingin dulu Air teh hijaunya Nanti di Kemukain Lalu dibilas ya Yang kedelapan Pakai kulit jeruk juga bisa tuh Untuk milikan komedo Yang kesembilan Pakai pepaya ya Jadi dijadikan masker itu pepaya Itu yang alaminya ya Nah gimana caranya si komedo ini Biar tidak balik lagi ya Yang pertama Cuci muka secara teratur ya Sebelum tidur Ataupun sesudah tidur Pakai sabun muka Dicuci Makanya biar si Minyak dalam kulit ini Bisa hilang Dan sisa kulit mati bisa terangkat ya Sebetulnya yang ada skrupnya Itu cuci mukanya Yang kedua Kerama setiap hari ya Terutama bagi kulit Apa Rambut yang berminyak ya Karena si minyak dari rambut itu Bisa menutupi Poli-poli kulit dan Nanti komedonya datang lagi ya Yang ketiga Jaga kebersihan tangan dan kuku ya Biar si kotoran pada tangan itu Tidak nempel di wajah kita ya Yang keempat Cuci sarung bantal Dan spray Itu seminggu sekali minimal ya Kalau udah Kalau sebelum seminggu sekali Udah kotor juga Dicuci aja ya Karena di dalam Sarung bantal dan spray ini Biasanya banyak Minyak Kulit Bukas rambut itu Nempel Nanti bisa Nempel lagi ke kulit kita ya Yang kelima Hindari makanan Yang tinggi gula dan lemak ya Karena itu bisa Mengakibatkan Minyak di wajah kita meningkat Yang keenam Menggunakan produk perawatan Kulit Yang bisa Mengangkat kulit mati ya Bisa masker Ataupun Produk yang mengandung skrup ya Itu bagus Buat kulit kita Biar tidak kemedewan Yang tujuh Gunakan Produk perawatan Yang tidak mengandung minyak Jadi misalnya Kosmetik Tidak menggunakan Minyak Lotion Tapi sudah Tidak mengandung minyak Jadi gak Hindari yang ada Minyak-minyaknya ya Biar Tidak ada Komedonya ya Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Tentang cara Menghilangkan Komedo Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Subscribe Like, Comment, dan Share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih